Di balik tragedi KRI Nanggala 402 terdapat beberapa fakta yang dapat kita simpulkan dan diantaranya Yang pertama, KRI Nanggala 402 dibuat pada tahun 1978 di kota Lubek, Jerman dan diserahkan ke Indonesia pada tahun 1981 Untuk saat ini, usia kapal telah mencapai 43 tahun Kedua, pernah upgrade sebagian struktur atas kapal dan sistem persenjataan tahun 2010 hingga 2012 di Korea Selatan Ketiga, kemampuan selam mencapai 257 meter atau sekitar 843 feet dari permukaan laut Jadi, apabila keberadaan kapal saat ini berada di kurang lebih 700 meter dari permukaan laut Berarti, telah mencapai 3 kali lipat kemampuan selam dari kapal tersebut Keempat, diawaki oleh 34 kru pelaut Sedangkan untuk saat ini, KRI Nanggala 402 membawa 53 orang di dalam kapal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!